Musibah kebakaran terjadi di sejumlah daerah. Di Magetan, sebuah bengkel rabusi yang terbakar. Ada pula di Bandar Lampung sebuah rumah hangus terbakar dan uang tunai senilai 100 juta rupiah. Di dalamnya ikut hangus di lalap api. Kebakaran hebat menimpa sebuah bengkel mobil di desa Blosotinil, kecamatan Panekan, Magetan, Jawa Timur, Rabusiang. Akibatnya seluruh isi bengkel ludes terbakar. Insiden kebakaran membuat panik karyawan bengkel dan warga sekitar karena kobaran api yang begitu cepat membesar dan membakar seluruh bangunan bengkel. Api diduga berawal dari salah satu karyawan yang sedang menggunakan mesin pemanas, namun tak disangka tiba-tiba mesin pemanas terbakar dan muncul kobaran api yang cukup besar hingga api langsung membakar bengkel. Peserta isinya. Sebanyak lima unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran untuk mencinakan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Sebuah video amatir warga merekam kobaran api yang membakar sebuah mobil berjenis minibus di jalur wisata Bromo, tepatnya di desa Gendra, kecamatan Tutur Kabupaten Pasurwanjo Timur, Rabu Sore. Api yang terus membesar sempat membuat panik para pengguna jalan. Menurut seorang seksi mata, saat itu mobil yang diketahui milik warga setempat melaju dari arah Pasurwan, tiba-tiba di tengah jalan muncul percikan api yang kemudian langsung membesar. Beruntung sang sopir berhasil menyelamatkan diri. Api berhasil dipadamkan setelah warga melakukan pemadaman secara manual. Menurut Kapolsek Nongko Jajar AKP Suprianto saat dikonfirmasi via telepon mengatakan, diduga penyebab kebakaran mobil disebabkan karena korsleting arus listrik pada mesin mobil. Rumah berlantai 2 yang berada di kawasan perumahan elit di Jalan Amites, nomor 3 Kemiling Permai Kemiling Bandar Lampung, hangus terbakar selasa malam. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 unit mobil, pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Diketahui akibat kebakaran ini uang tunai senilai 100 juta rupiah dan sertifikat tanah ikut hangus terbakar. Sumber api diduga berasal dari korsleting listrik dari alat pembakar obat nyamuk elektrik yang terletak di lantai 2 rumah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia